Ini adalah peternakan ayam petelur. Setiap hari lebih dari 500 ribu telur diproses di tempat ini. Dan semua pekerjaan di peternakan ini dikerjakan oleh mesin. Dan yang uniknya lagi, peternakan ini memiliki 4 ribu buaya. Untuk apa ya? Pada liputan kali ini, Rekayasa Teknologi akan mengajak kalian semua untuk berkunjung dan belajar setiap tahapan proses peternakan modern dari ayam petelur yang hampir semua langkahnya dikerjakan oleh mesin secara otomatis. Namun, sebelum sampai di sana, perlu kamu tahu peternakan modern saat ini masih didominasi dengan 2 metode. Pertama, peternakan ayam petelur dalam ruangan. Di mana ayam memiliki ruang gerak yang terbatas. Sedangkan untuk kalasan kesehatan, juga terdapat metode ayam petelur free run. Di mana ayam petelur diberikan ruang gerak yang lebih leluasa. Untuk keluar masuk kandang, baik dalam ruangan atau di luar ruangan. Namun, kali ini Rekayasa Teknologi akan mengajak kamu untuk melihat tahapan proses yang ada dalam ruangan saja. Sebelum kita menyambangi peternakan ayam petelur, semua cerita bermula dari pabrik ini. Yaitu pabrik penetasan telur dan pemilihan bibit unggul untuk ayam petelur. Video ini direkam di perusahaan Bell & Avon Chicken Hatchery, Pennsylvania, Amerika. Ketika telur-telur datang, telur-telur akan dimasukkan ke ruang inkubasi. Telur ini akan berada di mesin inkubator dalam 18 hari. Setiap rak inkubator dapat menampung 69 ribu telur dalam waktu yang sama. Mesin ini akan memiringkan telur untuk menjaga kelembaban suhu yang seragam dan tepat. Setelah 18 hari di inkubator, selanjutnya telur-telur ini dibawa masuk ke mesin skener. Dan kemudian mesin skener menentukan telur-telur yang tidak bisa menetas dan kemudian menyingkirkannya. Kemudian mesin vakum ini akan mengambil telur dan memindahkan ke sabuk konveyor yang kemudian masuk ke mesin injektor. Dalam mesin injektor ini, telur akan disuntikkan vaksin organik yang bersertifikat. Kemudian tahapan akhir penetasan telur. Telur-telur akan dimasukkan ke inkubator kembali namun berbeda dengan inkubator pertama. Setelah beberapa hari, telur-telur ini akan semuanya menetas dan menjadi anak ayam petelur selanjutnya. Untuk contoh petanakan ayam petelur kali ini, kita langsung menuju petanakan ayam petelur di China. Video ini direkam oleh CPH Production di Beijing, China. Pabrik ayam petelur ini merupakan percontohan yang menerapkan sebuah lingkungan yang saling melengkapi sehingga tidak ada limbah yang dihasilkan. Perlu kamu tahu, perusahaan ini memiliki 4.000 buaya yang diberi makan ayam petelur yang sudah tidak produktif. Pabrik ini juga mengolah sendiri kotoran ayam menjadi pupuk organik dan mengaplikasikannya sendiri di perkebunan buah-buahan di sekitar kompleks Sipi Pinggua atau area petanakan ayam petelur ini. Pabrik ini memiliki 10 gedung kandang ayam petelur, dengan setiap gedung memiliki 2 lantai. Sedangkan setiap lantai memiliki 4 baris susun ayam petelur seperti ini. Untuk kebutuhan makan dan airnya, semuanya dikendalikan secara otomatis dan dikendalikan oleh sistem komputer di ruang operator ini. Maka, akan secara otomatis terdistribusikan sesuai jadwal waktu yang sudah ditentukan. Ketika ayam petelur ini bertelur, telur akan secara otomatis jatuh ke sabuk conveyor yang berjalan. Dan akan berjalan mengumpulkannya di setiap sudut dinding kandang. Sehingga terlihat seperti tembok telur yang berjalan seperti ini. Untuk pemantuan perawatan setiap ayam, dilakukan oleh robot yang selalu berjalan memantau kondisi kesehatan dan juga produktivitas ayam petelur. Yang kemudian melaporkan ke komputer induk di gedung operator. Di gedung operator, data ini akan dikumpulkan dan diproses, sesuai dengan kriteria yang ada dalam sistem. Dan akan menghasilkan tindakan, baik mengambil atau mengarantina ayam yang memiliki masalah tersebut. Setelah adanya keputusan dan laporan, akan ditindaki secara manual oleh petugas manusia. Dan mengambil ayam yang bermasalah tersebut. Kembali ke sabuk conveyor pembawa telur, telur-telur ini masuk ke pabrik pengolahan. Yang akan membawa telur ini untuk dicuci, dan kemudian melewati mesin scanner. Untuk menentukan kualitas dan nasib berikutnya dari telur-telur ini. Telur yang bagus dan bisa bertahan lama, akan dikemas dalam keadaan mentah yang selanjutnya akan berakhir di rak-rak toko di sekitar kita. Kemudian untuk telur yang dianggap tidak akan bertahan lama, akan langsung diolah menjadi produk jadi. Baik telur-telur ini direbus, atau dikupas untuk dijadikan pasta telur. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!